selamat menikmati Sultan Edu viewers back to miss malice in our channel Sultan Edu in this occasion we are going to discuss continue about our last topic it is about job interview part 2 jadi bagi para job seeker silahkan disimak disaksikan dan ditonton video ini sampai habis dan tentunya diaplikasikan nanti di job interview job seeker but before going to watch this video don't forget to like, comment, share, and subscribe Sultan Edu channel channel educatif, inspiratif, and innovative let's check it out oke job seeker untuk pembahasan kita kali ini lebih padat daripada pembahasan kita yang part 1 ya melanjutkan diskusi kita yang di part sebelumnya yang sebelumnya kita telah mendiskusikan 2 poin saja yaitu yang pertama tell me about yourself and also our strength nah untuk kali ini kita tambahkan 8 poin untuk memper padat ya atau memperkaya dan juga melengkapi bahan job interview sahabat Sultan Edu yang sedang ya menunggu panggilan interview dari perusahaan atau industri yang di apply oke what are they? apa saja ke mereka the first one is about weaknesses ya apa yang menjadi kelemahan kita tapi kelemahan di dalamnya tersisip juga hal yang positif and the second one is about our job experience apakah kita punya pengalaman pekerjaan sebelumnya and then it's about our management ya bagaimana caranya memanage atau melalui stress atau tekanan di sebuah pekerjaan and number four is about your priority cara atau mengutamakan pekerjaan daripada yang lainnya the next point is about accomplishment ya ini pencapaian selama dalam kita bekerja sebelumnya the next point aim or goal tujuan atau 5 tahun yang ke depan apa yang akan kita capai atau kita dapatkan and the next is about salary atau gaji nah ini adalah hal yang sensitif ya terkadang untuk kita jawab berapa angka yang mesti kita tetapkan untuk gaji kita dan the last one is about questions pertanyaan nah pertanyaan ini berpusat dari interviewee atau si pencari kerja tadi nah ini pertanyaan yang diajukan oleh interviewee kepada interviewee silahkan digunakan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan atau apa yang menjadi keluhan bagi job seeker well kita masuk lagi pembahasan kita yang pertama itu mengenai what are your weaknesses ya apa sih yang menjadi kelemahan bagi kita job seeker nah ketika talking about weaknesses tentunya itu bukan hal yang negatif semua ya tapi juga terselip ya kualitas positif kita di dalamnya and when interviewee ask about what are your weaknesses ya how to answer it ya bagaimana ya cara menjawab pertanyaan ini oke job seeker bisa enggak seperti ini I often get bored when I have to do something repeatedly for a long time ya saya sering juga sih merasa bosan ketika melakukan sesuatu yang berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama I'm also a perfectionist and sometimes it took me a long time to finish a job ya saya juga perfect orangnya itu sempurna ya dan terkadang itu butuhkan waktu yang lama juga bagi saya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan oke mungkin seperti apa lagi yang bisa kita jawab I'm sometimes slower in completing my task compared to others because I really want to get things right saya kadang-kadang lelet juga ya atau agak lambat dalam menyelesaikan tugas saya dibanding dengan yang lain karena karena saya benar-benar menginginkan mendapatkan sesuatu itu dengan yang benar dengan hasil yang baik I will double or triple check documents and files to make sure everything is accurate ya saya akan mencek dokumen-dokumen atau file itu dua kali atau bahkan tiga kali untuk meyakinkan segala satu itu lebih baik dan akurat hasilnya nah itu juga bagian yang positifnya kenapa kita itu slower karena kita mencek tugas itu more than one lebih dari satu kali oke jep seeker talking about weaknesses is a long ketika membicarakan weaknesses ini memang juga agak panjang dan lumayan remit juga ya kenapa agar kita nanti pas mengutarakannya weaknesses itu tidak bermakna negatif secara keseluruhan oke bagaimana caranya lagi ya untuk menjawab kelimaan kita ini agar berisikan makna yang positif juga oke I talk a lot ya when things don't go as planned I will tell my colleagues verbally to stay on the track ya saya membicara banyak ketika sesuatu hal itu atau pekerjaan tidak sesuai dengan yang direncanakan saya akan berbicara kepada tim kerja saya untuk tetap berada di jalurnya jadi intinya jangan menyerah dengan sesuai yang direncanakan tapi ada hal yang mesti dilakukan selanjutnya oke how about the next I have created a time management system saya telah membuat bagaimana sistem pengaturan waktu which allows me to list all my duties and organize my deadlines so I have a clearer idea of what I need to do yang mana dengan time management ini akan memungkinkan saya untuk bisa bekerja atau juga mengatur pekerjaan sesuai dengan deadline atau bahkan sebelum deadline sudah selesai jadi saya memiliki pemikiran yang lebih cermelang terhadap apa yang ingin saya lakukan the next point is about job experience nah apakah job seeker punya pengalaman pekerjaan sebelumnya ya gambaran pertanyaannya secara umum seperti ini why did you leave your last job ya kenapa kita meninggalkan pekerjaan yang sebelumnya nah interviewer nanti akan menanyakan dalam bentuk pertanyaan yang bervariasi the first is did you leave because you were fired ya apakah kamu pindah atau meninggalkan pekerjaan kamu dahulu karena dipecat job seeker bisa jawabnya seperti ini i'm looking for new challenges and experiences saya sedang mencari tantangan baru dan juga pengalaman pengalaman baru tentunya dan the next question did you quit apakah kamu berhenti atau kenapa kamu berhenti nah job seeker bisa jawabnya dengan dua pilihan seperti ini i feel i wasn't about to show my talents saya merasa di pekerjaan yang dulu saya gak bisa untuk menunjukkan atau juga mengembangkan bakat atau skill yang dimiliki and the next answer i'm looking for a job where i can grow with the company saya memang sedang mencari pekerjaan dimana saya bisa berkembang atau tumbuh dengan perusahaan yang saya geluti nantinya and then the last question where you laid off apakah kamu diberhentikan nah job seeker bisa jawabnya seperti ini i'm looking for a job that suits my qualifications saya memang sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi saya jadi intinya jawabannya bernilai positif semuanya job seeker we are going to next point is about management ya pengaturan pengelolaan gimana ya bentuk pertanyaan nanti si interviewer kepada interviewee how do you manage stress and pressure bagaimana ya cara mengelola stress dan juga tekanan dalam pekerjaan nah job seeker gimana ya cara jawabnya oke listen please my first step in managing stress is to try to circumvent it by keeping my work process very organized and my attitude professional ya langkah pertama saya dalam mengelola stress itu mencoba untuk mengelak atau mengalahkan yang namanya stress dan pressure tadi dan tetap bekerja dengan sebaik mungkin tentunya dengan secara teratur proses kerjanya dan juga sikap saya juga harus profesional dalam menyikapi stress and pressure and the next answer I also break down my projects into smaller tasks ya saya juga mencoba untuk ya membuat ini project ini bagaimana itu smaller task ya kerjaan yang kecil tidak yang berat and I make list of action items with reasonable deadlines saya akan membuat daftar daftar action yang mungkin ini menjadikan deadline yang bisa sampai ke deadline yang masuk akal jadi tidak melewati masa deadline and then I don't think it's pressure because it is the responsibility of my work and it is also a great change to improve the quality of myself dan saya berpikir ini bukanlah sebuah tekanan karena itu adalah sebuah tanggung jawab dari pekerjaan saya dan itu juga adalah tantangan yang besar untuk meningkatkan kualitas dari diri saya pribadi the next is about priority prioritas how do you prioritize work bagaimana cara mengutamakan atau memprioritaskan pekerjaan gimana job seeker cara jawabnya oke please listen me I equip my phone with the Trello app which has been helping me work for a while saya melengkapi atau membekali hp atau gadget saya ini dengan aplikasi Trello ya yang nantinya telah bisa membantu pekerjaan saya untuk lebih mudah oke nah job seeker tau gak sih apa itu si Trello app Trello ini adalah aplikasi yang berbasis web yang digunakan untuk memudahkan dalam proses kolaborasi antara tim dalam mengembangkan proyek secara lebih efektif dan tentunya ini sangat membantu kebutuhan kerja kita nantinya oke the next answer I always see work from two things urgency and importance saya selalu melihat pekerjaan dari dua hal yang pertama itu adalah mendesak and penting importance sebuah kepentingan nah dari kedua pertimbangan ini saya akan selalu memulai melakukan pekerjaan itu bahwa mereka mendesak dan penting kemudian mendesak dan penting mendesak dan penting nah oke jadi seperti itu bertimbangkan pekerjaan itu dua dari dua hal yang pertama ada urgency and importance what what is accomplishment apa accomplishment accomplishment is pencapaian interviewer nantinya akan beri pertanyaan like this what is your greatest accomplishment apa pencapaian terbesarmu ini mungkin yang telah kita lakukan sebelumnya so job seeker you can answer like this in my last role I manage all social media content di pekerjaan terakhir saya atau peran dia terakhir di sebuah perusahaan I manage all social media content dia memang telah nolak semua content di media sosial I noticed other brands were experimenting with the videos and getting great judgment yang saya telah perhatikan bentuk-bentuk lain atau content lain di sosial media selain dari yang telah dia kelola yang ini bisa menjadi experiment atau percobaan dengan video dan juga nantinya akan mendapatkan keterlibatan yang besar dia dalam hal ini nah ini sebuah accomplishment juga dari si job seeker sebelumnya and what is the next accomplishment so I asked my boss if we could do a low budget task she agreed and I produced a video sehingga saya bertanya ataupun juga meminta kepada bos jika kita memiliki budget yang rendah atau low ya mereka menyetujui dan tentunya saya memproduksilah sebuah video then we found that the conversions increase by 40% which is a large number kemudian kita menemukan bahwa perubahan ini meningkat hingga 40% nah ini yang merupakan angka yang besar lo job seeker talking about aim or goal ya tujuan ini interviewer nanti menanyakan seperti ini ya pertanyaannya where do you see yourself five years from now bagaimana kamu nanti melihat diri kamu itu lima tahun yang akan datang dari sekarang nah tentunya melalui pertanyaan ini interviewer ingin mengetahui tujuan kita sebagai job seeker yang sekali lagi kaitannya itu dengan karir bukan kehidupan pribadi jadi jika salah satu tujuan kita itu adalah keluarga ya jangan disebutkan ya ini aduh ini bukan malah jawabannya diinginkan tentunya hati-hati dalam menjawab nah perlu juga kita menciptakan kesan yang ambisius ya tetapi tidak terlalu sampai sampai nanti pemancaran memandang kita ini kita ini sebagai sebuah ancaman atau saingan bagi mereka dan tentunya nanti seperti apa yang bagus untuk kita jawab sehingga interviewer ini aman dan bagus juga untuk diterima nantinya di perusahaan kita oke job seeker bisa menjadikan seperti ini ya saya ingin meningkatkan skill saya atau kemampuan saya I would have like to create more of a name for myself in the industry or company saya ingin menciptakan diri saya ini menjadi yang lebih di industri perusahaan ini and then I would have like to become more independent in what I do and product dan saya ingin menjadi lebih independen alias tidak terpengaruh dengan yang lainnya apa yang saya lakukan misalnya saya produksi nantinya and then I would have like to enhance my knowledge saya ingin memperkaya atau meningkatkan lagi ilmu pengetahuan saya and the last one I would have like to achieve a higher position dan tentunya saya ingin untuk mendapatkan porsi yang lebih tinggi terlebih besar lagi porsi oke job seeker the next point is about salary nah salary ini sudah dibilang di awal karena ini memang bagian kadang sensitif juga ya untuk dijawab terkadang kita serba salah atau memang salah sekali kita menjawabnya nah pertama ya sebelum kita masuk ke perusahaan yang kita apply atau kita nanti menunggu dari interview kita dari perusahaan nah tentunya bagian untuk salary apa yang mesti kita persiapkan ya tentu kita riset riset terlebih dahulu tentang gaji di sebuah perusahaan tersebut bagaimana oke kemudian ya kita bisa memberikan kisaran gaji yang akan kita putarakan nanti kepada interviewer dan naikkan bisa juga kita naikkan sedikit dari kisaran ataupun dari riset yang telah kita lakukan sebelumnya dan tentunya juga harus sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan selanjutnya kita bisa juga menunjukkan gaji terakhir kita kepada si interviewer di perusahaan kita sebelumnya ya ini bisa juga menjadi pertimbangan oleh si interviewer atau perusahaan itu nantinya dan tentunya nih pastikan angka tersebut bisa dinegosiasi ya oke dan nanti si interviewer nanyakan seperti ini berapa gaji yang kamu inginkan atau dapatkan di perusahaan kami setiap bulan nah si job seeker jawabnya seperti ini my salary expectation is between bla 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 which is the average salary for a candidate with my level of experience in this city harapan gaji saya itu antara nah ini kisaran tadi sebutkan beberapa angka yang ditargetkan sesuai tadi riset yang telah dilakukan juga naikkan sedikit ya which is the average nah tentunya ini juga sesuai dengan rata-rata gaji untuk calon atau kandidat sesuai level di pekerjaan atau pekerjaan secara lalu di kota ini ya kemudian ya however we can discuss more about this namun nah hal ini tentu bisa kita diskusikan nah even we already bisa datang itu bisa dinegosiasi tentunya job seeker nah satu lagi nih job seeker nah dalam berikan jawaban ini tentu kita berikan jawaban yang masuk akal dan kita juga harus percaya diri ya dengan menyebut angka yang tepat untuk gaji kita ini jangan bilang I don't know saya tak tahu nah ini bisa digaji rendah kita atau seenaknya juga dan sebenarnya nih mereka tuh sudah punya angka sendiri tetapi ini merupakan cara untuk mengecek apakah anda mengetahui industri tersebut atau tidak dan apakah kita juga menyadari kemampuan kita pribadi the last point is about questions pertanyaan nah tentunya pertanyaan ini bersumber dari kita lagi yang bertanya kepada interviewer bukan interviewer lagi nah bagian ini pewancara biasanya mengakhiri pewancara dan mereka bukan hanya berbahasa-bahasi loh job seeker tetapi ingin job seeker itu berbicara ingat ya mereka masih menilai jawaban atas pertanyaan kita ini jadi jangan meniakkan suatu yang akan membuat kita tuh dengar konyol contohnya kita menanyakan ini pekerjaan saya nantinya apa ya atau perusahaan ini bergerak di bidang apa atau mungkin juga how much vacation time do I get each year ya berapa banyak libur yang mungkin setiap akarang setahun aduh ini jangan diperlu dipertanyakan ini sesuai dengan yang kita lakukan nantinya dan tentunya kita harus jadi tahu lebih banyak dan jika kita tidak bertanya ya mereka bisa saja menganggap kita ini tidak tertarik dengan pekerjaan yang kita akan masuki di perusahaan atau industri tersebut nah kira seperti apa pertanyaan yang menarik dan juga memberikan nilai positif bagi interviewer the first one what are some of ya the challenges people typically face in this position ya apa ya berbagai macam tantangan orang-orang biasanya yang dihadapi di posisi ini or the next question what would success look like in this role seperti apa kesuksesan yang dalam pekerjaan ini or the next question do you have any examples of projects that I would be working on if I wear to be over the job ya apakah kamu memiliki berapa contoh mungkin dari gambaran project yang akan saya kerjakan nantinya jika ya saya ditawarkan untuk bekerja di perusahaan ini or does the company offer in-house training to staff apakah perusahaan ini menawarkan juga pelatihan internal kepada staffnya dan pertanyaan terakhir adalah what is the next step nah bagi pertanyaan terakhir ini nah si interviewer atau bagian perusahaan akan memberitahu berapa hari yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan menginformasikan apakah kita nantinya perlu kembali untuk wawancara kedua oke job seeker itulah diskusi atau pembahasan panjang kita mengenai job interview part 2 oke ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang sebenarnya diberikan oleh si interviewer kepada kita tapi ingat nantinya Sultan Edu channel juga akan memberikan ini ada berapa pertanyaan alternatif tentunya di the next video ya oke thanks for watching for Sultan Edu viewers ya that's all for our discussion today please always watch the next and news videos from Sultan Edu don't forget to like comment share and subscribe Sultan Edu channel channel educatif inspiratif and innovative see you for the next ya discussion that's all for today wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh 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 Terima kasih.